Jose Mourinho harus menelan kekalahan terbesar sepanjang karir kepelatihannya saat AS Roma dihancurkan kubu Norwegia Bodo, Glimp 1-6 pada Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, dini hari WIB. Jose Mourinho telah mengoleksi 1.006 laga sepanjang karir kepelatihan profesionalnya, tetapi laga fase grup UEFA Conference League tersebut menjadi kali pertama sang pelatih melihat timnya di Bobolo 6 kali. Pemain-pemain yang diturunkan Mourinho pada laga ini sebenarnya punya nilai pasar sekitar 125 juta euro, seperti ditulis tuto Merchato Web dari Transfermark berbanding 8 juta tim Bodo, Glimp. Ini merupakan kali pertama dalam 21 tahun karirnya, Mourinho harus menerima tim yang ia latih kebobolan 6 gol dalam satu laga. Akan tetapi, Mourinho mengaku tidak meremehkan lawan dengan menurunkan line-up tim di laga tersebut. Saya tahu pemain-pemain saya, tetapi tentu saja saya mengharapkan respons lebih baik. Kekalahan ini menambah aib tak hanya bagi Mourinho, tetapi juga AS Roma. Berkat kekalahan ini, Roma menjadi tim pertama yang kebobolan setidaknya 6 gol di 3 kompetisi UEFA, Liga Champions, Liga Europa, dan kini Conference League. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!